Mengajar adalah suatu perbuatan yang sangat mulia yang diantara faktornya yaitu ada guru, ada murid, dan ada materinya. Maka dengan adanya murid ataupun orang yang di depan kita berarti kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa mengajarkan daripada apa yang kita inginkan kepada dia. Seandainya orang yang di depan kita ini adalah orang yang lebih banyak daripada kita tentang pengetahuannya, kita pun bisa mendapatkan pelajaran daripada mereka. Ilmu itu ada dua, yaitu ilmun kumil wa ilmun ustu'mil. Ilmun kumil yaitu ilmu yang dibawa saja. Kesana kemari dia memiliki ilmu tersebut, tapi tidak dibakai. Yang kedua adalah ilmun ustu'mil. Ya walaupun tidak banyak ilmu tersebut, selalu diamalkan. Semua manusia itu pasti mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai yaitu angan-angan yang mestinya harus tercapai. Umpamanya nanti akan menjadi petani, nanti ingin menjadi pedagang, nanti ingin menjadi mubalek, nanti akan menjadi guru, nanti keinginannya untuk menjadi kiai, dan lain sebagainya. Itu semuanya suatu angan-angan yang diharapkan, tapi tidak akan tercapai, kecuali dengan pengorbanan yang harus dilalui. Pengorbanan itu berbeda-beda mestinya. Apa yang dikorbankan oleh seorang petani, juga lain daripada apa yang dikorbankan oleh seorang pedagang, ataupun seorang guru, ataupun seorang mubalek, ataupun seorang kiai. Jelasnya semuanya itu harus diikuti dan disertai dengan pengorbanan yang banyak. Sekali lagi masih ada kesempatan yang sangat baik sekali untuk memperbanyak amal-amal yang baik di akhir bulan Ramadan ini. Bagi umat Islam banyak sekali termasuk sedekah, termasuk juga menolong orang lain, termasuk juga membaca Al-Quran, termasuk juga memperbanyak sholat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur karena dalam waktu yang Gontor sudah 90 tahun ini, Gontor Alhamdulillah masih selalu eksis dan makin banyak yang mempercayai Gontor. Perlu saya sampaikan atas keberhasilan wakaf di Pondok Modern Gontor. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, keteladanan para wakif yang mana pada waktu mewakafkan tersebut para wakif belum memiliki dan bukan termasuk orang yang kaya. Tapi beliau-beliau adalah mendapatkan warisan daripada orang tuanya langsung diwakafkan demi untuk kepentingan Pondok. Yang kedua, keikhlasan para pengelola wakaf yang mana semua pelaku-pelaku wakaf tersebut tidak mengambil upah sama sekali. Bahkan sering untuk menambah kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih.